Halo Mr. & Mrs. Kembali lagi di Times Olympic Season 2 Bersama saya, Shorter Dan sudah di episode kelima hari ini Mr. & Mrs. Sebelumnya tim merah berhasil menang telak, yaitu 3 match berturut-turut menang Apakah tim biru kali ini bisa mengejar ketertinggalan? Karena selisihnya selisih 10 poin ya Mr. & Mrs. Akankah tim biru bisa mengejar ketertinggalan? Kita serangkan kepada Mr. 1, The Mastermind Let's go! Yo Mr. & Mrs. Kembali lagi bersauce And Mr. 1, The Mastermind Thank you Mr. Shorter Oke kita kali ini akan main test Olympic Season 5 Season 2 Episode 5 Oke, sorry, sorry Match pertama adalah Lomba Memana Yang akan di request oleh Neneng Kurnia Endang Siswari dan Izatul Twera Oh, ada 3 orang yang request Semana Memana Mr. & Mrs. Seperti apakah matchnya? Ini dia match Lomba Memana Inilah dia unit Memana terbaik di TAPS Olympic Yaitu Artemis Sudah lama kita gak liat Artemis main Mr. & Mrs. Oke, dan sekali main dia main di TAPS Olympic Lomba Memana Oh, yeah Dan tidak hanya ada 1 Artemis Melainkan ada 4 Artemis yang akan main Mr. & Mrs. Kalau ada Memana Pasti ada targetnya Siapakah yang akan menjadi target? Mana? Targetnya adalah ini dia Shogun Wow Shogunnya ada 10 Jadi Shogun ini bertugas menangkis panah-panah Dan membunuh Artemis 4 Artemis doang melawan 10 Shogun Wow Temanya Memana jadi Artemis Yang akan dapatkan poin Tim Merah akan gak bisa mensapu bersih Memperoleh kemenangan lagi Atau kah tim Jiru akan membalas? Oke, mari kita lihat Mr. & Mrs. Langsung saja kita mulai ya Jangan lama-lama lagi Oke 3 2 1 Terererereng Oke, sudah mulai berjalan Ditembak Oh, ditangkis sama oleh Shogun kita Pananya berterbang Berterbangan Mr. & Mrs. Tidak berguna sama sekali Oke, mari kita lihat Oh, semua ditangkis Belum ada Shogun yang mati Wow Oke, 1 Shogun tewas akhirnya 1 poin buat tim merah Mari kita lihat Oh Langsung di-shutdown oleh Oleh Shogun Sorry, oke Ditembak Ditembak Oh Di babat Abis Mr. & Mrs. Oke, tersisa 1 Artemis 1 Melawan 2 Shogun Mari kita lihat Akan ada gak bisa disambung bersih oleh tim Merah Dan tersisa 1 Shogun Dan Oh Diciduk Belum mati Artemis kita Mr. & Mrs. Dan Oh, mereka perciuman Dan Apa yang terjadi? Artemis kita terjatuh Shogun Come on Shutdown Dan pemenangnya adalah Shogun Mr. & Mrs. Menyisakan 1 Shogun Berarti tim Merah mendapat 9 poin Berhasil membunuh 9 Shogun Wow Oke, Mr. & Mrs. Sekali ini gantian Warna biru yang akan main Akan ke tim biru bisa mencabuk bersih seluruh Shogun Dari tim Merah Atau ke tim Merah Berhasil bertahan Dengan menyisakan lebih banyak Shogun Mari kita lihat 3, 2, 1 Let's go Mari kita lihat Artemis Memana-memana Shogun Let's go Oh, ditanggi semua Panah-panahnya seperti biasa Mr. & Mrs. Dan Ciduk Wah, terjatuh Shogun Berarti merah Oke, langsung di kill Artemis Oh, masih hidup Artemis Mr. & Mrs. Oh, langsung dibantai abis Masih banyak Shogun Masih rame Dikroyok Aduh Cepet banget Oke, ini terhasil 1, 2, 3, 4 Setidaknya ada 4 Shogun Yang hidup Atau 5 ya Ini 1 pula lagi jungkir balik kaki Di atas Oke, dengan begini udah jelas ya Gak perlu dihitung lagi Tim merah menang Karena tim merah Shogun yang Sisa banyak Mr. & Mrs. Oke, tim merah berhasil Melakukan 1 win Mr. & Mrs. Yeay Oke, selanjutnya Selanjutnya ini bakalan lebih epic sih Oke, karena tema selanjutnya adalah Tema Shuriken Shuriken Dan inilah dia Sensei kita Dari Pasukan Shuriken Dan match Shuriken Direquest oleh Ada Endang Siswarini Wah, Endang Siswarini lagi Dan ada Deck B Oke, hanya ada 2 orang yang Request tema Shuriken Mr. & Mrs. Jadi disini ada Sensei Satu Sensei di tengah Oh Dan Ada temen-temen yang ada 4 Ninja Ninja Musuhnya siapa? Kelemahan Shuriken Yaitu Perisai Dari Knight Sang Satriwa kita Oke, sebelumnya tadi di pemanah Kelemahannya itu Dari tangkis-tangkisan Sekarang Kelemahan Shuriken Adalah Perisai Ditahan semua Oke Disini ada 5 unit tim merah Dan ada 6 unit Knight Dari Timberu Tim merah sudah mendapatkan 1 win Dari Episode Kelima Langsung Saja Kita mulai 3 2 1 Oke, mereka berpencar Menuju posisinya masing-masing Satu Sensei Sensei mengarah ke sini Sensei cepet banget Arah Lemparan Shurikennya Mr. & Mrs. Oke Belum ada yang mati Oh my god Terusnya Sensei Seorang diri Kena timpuk Belum mati Oh Tewas Ada Sensei Kita Mr. & Mrs. Belum ada Kenaiknya Mati Nih Masih Utuh semua Oh my god Oke 0 poin Dua tim merah Kok cupu banget ya 0 poin 0 poin Mr. & Mrs. Tim merah Shurikennya Kurang Gege Perlu belajar lagi Main Shuriken Mr. & Mrs. Oke Langsung saja Kita pindah Ke Tim Biru Oke Ini dia Tim Biru Shuriken Pasukan Oke Langsung Kita mulai lagi Let's Go Oke Let's go Let's go Maju saja Kok lebih cepet Sensenya lebih cepet ya Kayanya ya Kayanya sih Oke Let's go Hanya satu poin saja Tim Bisa menang Oke Belum 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 dapat Belum dapat Dikroyok lagi Sensenya Oh Belum mati Sensenya Gege Aduh Keciduk juga Mr. & Mrs. Oke Namun Berhasil Menyisakan Berapa orang Oke Ini tewas Menyisakan Dua Kenaik Sada Mr. & Mrs. Berarti Tim Berhasil Menang Di babak Ini Oke Jadi berimbang Satu sama Winnya Oke Satu win Tim merah Di Match Dan Satu win Di match Shuriken Oke Langsung saja Kita pindah Tema lagi Dan ini Temanya Selanjutnya Banyak banget Yang request Kira-kira Ada 100 orang Tapi Boong 7 orang Yang request Ini tema Selanjutnya Dan Tema selanjutnya Adalah Menembak Oke Ini dia Dengan Lomba Menembak Dan Direquest Oleh Rormo Dafa Daviansyah Zaydan Zorax Di Varel Kunz Alif Bagus Afi Gaiti Dan Rizky Ahmad Alias Rifol Oh Banyak banget kan Hanya ada Beberapa unit Saja Oke Ini ada Dead Eye One shot One kill Oke Ini ada banyak Quickdraw Eh Quickdraw Lagi Ada banyak Dead Eye Ada 10 Dead Eye Dan Bonus 1 Quickdraw Disini Oke Siapakah Kelemahan Unit dari Quickdraw Eh Quickdraw Ada Quickdraw Mulu Dead Eye Dan Quickdraw Jadi Mereka Bukan Raptor Bukan di Konten kita sebelumnya Raptor Kelemahan mereka Adalah Unit yang Bergerak cepat Dan unit yang Bergerak cepat Adalah Tada Para Para Perendara Mobil yang Kocak Ini Bob Oke Jadi disini Ada 8 Bob Mr. & Mrs. Kan Kati menembak Bisa menembak Mereka Selagi mereka Mengemudikan Mobil Terus Jadi Jadi Gerobaknya Jatuh Sementara Bomb Masih Hidup Terhitung Udah Mati Oke Mr. & Mrs. Oke Kita Sepakat Jadi Kalau Gerobaknya Masih Dikemudian Sama Si Bob Berarti Poin Masih Ada Oke Tim Merah Akan main Duluan Akan Tim Merah Bisa Membersihkan Tim Biru Sampai bersih Atau tidak Mari kita Saksikan Oke Hanya Perlu Menjatuhkan Bobnya Agar Tidak Let's Go Gue Lupa Itung Oke Banyak Bob yang Tertempuk Misalnya Tertembak Oke Bobnya Muter Muter Akan Bisa Dilempar Apple Saja Dead Eye Langsung Jatuh Oh Kena Aduh Jatuh Oke Masih Ada Sesu Satu Bob Disini Dua Bob Dua Bob Yang Memegang Mengendalikan Gerobak Oke Let's Go Hati Hati Jangan Sampai Gerobak Jatuh Bob Biru Aduh Satu Headshot Tersisa Satu Oke Berbahaya Mr.NB Oke Masih Aman Tersisa Satu Lagi Tidak Kena Berbahaya Berbahaya Satu Lagi Let's Go Dan Kelar Mr.NB Kelar Angkat Sapu Bersih Sapu Bersih Oleh Tim Merah Perfect Point 8 Point Buat Tim Merah Waduh Selanjutnya Tim Biru Akan Bermain Angkat Tim Biru Bisa Sapu Bersih Bersih Juga Biar Kita Main Di Ronde Ketiga Jangan Menyisakan Bob Supaya Kalian Bisa Draw Langsung Saja Kita Mulai Tim Biru Kalian Harus Bisa Jangan Sampai Kalah Lagi Nanti Kita Kalian Nggak Bisa Ngejar Ketertinggalan Point Oke Kita Mulai 3 2 1 Let's Go Dring 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 Nice Banyak Bob Yang Tersingkirkan Tereliminasi Tersisa Empat Yang Mengendalikan Gerobak Mari Kita Lihat Mr. Satu Per Satu Aduh Sedikit Lagi WD Aduh Oke Tersisa Empat Bawah Melawan Tiga Dan Waduh Diratai Tim Merah Sangat Ganas Ale Oke Laka Laba Geto Dengan Begini Tim Merah Berhasil Menang Membersihkan Putraunya Dan Dead Eye Kok Malah Rata Tim Biru Tim Biru Aduh Cuma Bisa Dapat Berapa Poin Si Kalian Ini Yang Hidup Tiga Gerobak Oke Berarti Cuma Lima Bob Yang Udah Tewas Ya Dan Begini Dimash Ketiga Tim Merah Berhasil Menang Lagi Dan Dua Win Buat Tim Merah Dan Satu Win Buat Tim Biru Di Episode Lima Ini Mr. And Business Udah Pasti Poin Klasmen Tim Merah Lebih Unggul Oke Ini dia Mr. And Business Klasmen Sementara Kita Dari Tim Merah Dan Tim Biru Oh Ini Klasmen Yang Sebelumnya Karena Sudah Penuh Tablenya Kita Buat Table Baru Dan Ini Dia Oke Jadi Sekarang Matchnya Lomba Memana Tim Merah Dapat 10 Poin Dari Lomba Shuriken Tim Merah Kalah Dapat 5 Poin Saja Dan Di Lomba Menembak Tim Merah Dapat 10 Sementara Tim Biru Memperoleh 5 Poin 10 Poin Dan 5 Poin Jadi Total Keseluruhannya Tim Merah Memperoleh 120 Poin Dan Tim Biru 105 Poin Wow Semakin Jauh Ketertinggalan Poin Tim Biru Tim Merah Unggul Tinggi Sekarang Selisih 15 Poin Wow Gimana Ngejernya Perlu 2 episode Seperti Untuk Ngejar Tim Merah Oke Buat Mr. Mrs. Yang mau Request Matchnya Silahkan Comment Di kolom Komentar Match yang Seru Unik Pasti Bakalan Mr. One Pilih Dan Jangan Lupa Shut the Like Button Share And Subscribe Kita Lanjut Nanti Taps Olympic Season 2 Di Minggu Depan Mr. Mrs. Oke Mr. Mrs. Terima kasih Banyak yang telah Menonton See you In the next Video Bye Bye Dadah Dadah Dadah